Banyak perusahaan BUMN berinvestasi untuk memperbesar skala bisnis, sekaligus mengembangkan usahanya. Salah satunya dilakukan PT. Telkom melalui anak usahanya Telkomsel yang menyuntikkan modal kepada perusahaan startup digital Gojek Indonesia. Namun kinerja buruk saham Gotoh di pasar modal ikut berimbas kepada saham Telkom. Lalu bagaimana sebenarnya strategi investasi BUMN? Bagaimana jika investasi yang dilakukan BUMN justru berpotensi rugi? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat BUMN, Bapak Toto Pranoto. Pak Toto, sebelum kita membahas terkait dengan saham Gotoh dan juga saham Telkom yang kemarin tergerus. Pertama-tama dijelaskan dulu nih Pak, faktor apa yang sebetulnya perlu diperhatikan BUMN untuk berinvestasi? Ya saya kira ada aturan jelas yang mengatur bagaimana sebaiknya BUMN melakukan investasi ya. Ya prinsipnya adalah bahwa investasi yang dilakukan sebaiknya tidak menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Saya kira ini aturan yang sudah cukup jelas meskipun juga dalam kenyataannya dan realitasnya yang namanya investasi itu kan memang tidak selalu kemudian ujungnya menjadikan keuntungan gitu ya. Kadang-kadang dalam beberapa hal juga menyebabkan kerugian. Itu adalah resiko-resiko bisnis yang harus dilalui. Tapi saya kira sepanjang kemudian BUMN sudah melakukan perencanaan investasi dengan cukup matang begitu ya. melakukan proses due diligence yang sudah cukup komprehensif maka mestinya investasi yang mereka rencanakan itu mestinya bisa berjalan dengan baik kalau kemudian tidak ada hal-hal yang sepatnya force major yang menyebabkan kemudian terjadinya kerugian pada BUMN tadi. Oke berarti untuk berinvestasi pada BUMN ini sebetulnya memang sudah diatur tidak boleh merugikan namun kita melihat dengan adanya dinamika kondisi pasar saat ini ini justru nanti akan menyesuaikan tersendiri. Pak Toto saya mau bertanya kemarin kita lihat hari Selasa saham Telkom ini terkena ARB ini terseret dengan adanya koreksi pada saham Goto. Pak pertama-tama saya pengen tahu bagaimana respon pengamat BUMN melihat tergerusnya saham Telkom sampai ARB kemarin Pak? Ya saya kira ini tidak bisa dilepaskan pada investasi yang mereka lakukan ya terutama pada Goto yang mereka lakukan di awal pertengahan kuartas 1 tahun ini ya. Jadi saya kira laporan keuangan Goto yang kemudian pada tribulan 3 tahun ini menunjukkan angka-angka yang relatif tidak cukup bagus menyebabkan juga kemudian persepsi ya investor terhadap prospek saham ini ke depan juga menjadi menurun apalagi pada saat kemudian proses lock up sahamnya selesai di November dan kita lihat kemudian penurunan minat investor menjadi semakin menjadi jadi sehingga harganya tertekan. Saya kira proses seperti ini kemudian menjadikan juga ada sentimen negatif terhadap Telkom ya karena Telkom juga kemudian sudah berinvestasi di Goto dalam jumlah yang cukup signifikan. Saya kira itu menjadi sebab kenapa kemudian ada tekanan juga terhadap harga saham Telkom ya. Ya Pak tapi kalau kita melihat dengan ada penurunan atau koreksi pada saham Telkom dan juga saham Goto sendiri yang menjadi tempat investasi bagi perusahaan Telkom Pak sebetulnya kalau sekarang kita sudah bisa melihat belum sih Pak dampak terhadap bisnis dari Telkom itu sendiri? Ya kalau kita lihat secara overall kan sebetulnya pendapatan Telkom itu juga banyak dari sisi segmen yang lain-lain ya. Ini kan sebetulnya kerugian pada investment di Goto itu hanya menjadi salah satu faktor sentimen negatif yang membuat mereka kemudian ada melakukan apa sahamnya menjadi kemudian mengalami tekanan-tekanan ya. Tapi kalau kita melihat secara umum saja kepada kinerja Telkom sampai dengan quarter 3 ya sisi pendapatan tentu dari berbagai macam segmen relatif masih cukup solid bagus tapi memang kemudian kerugian investment mereka di Goto ini saya kira menjadi salah satunya membuat adanya sentimen negatif ya terhadap pergerakan harga saham Telkom ya. Tapi kalau secara fundamental saya kira Telkom itu sendiri masih cukup oke ke depannya. Oke Bapak melihat bagaimana saat ini kondisi dari Telkom sendiri dinilai masih cukup solid untuk dari fundamentalnya. Dan kita juga bisa melihat nih Pak ini juga sudah dibahas di berbagai pembahasan sebetulnya kalau saat ini kerugian yang dialami ini justru termasuk unrealized loss. Benarkah demikian Pak? Ya ini kan sebetulnya relatif dari sisi pencatatan accountingnya ya bahwa investasi yang ditanamkan ya pada suatu perusahaan tertentu sepanjang kemudian belum dilakukan ya eksekusi ya yang kemudian bisa menyebabkan misalnya kerugian. Nah itu saya kira memang masih dicatatkan sebagai unrealized ya. Jadi dalam konteks ini adalah penurunan harga saham Goto yang terus mengalami tekanan yang kemudian menyebabkan valuasi ya terhadap perusahaannya juga menurun. Menyebabkan juga nilai investasi Telkom ya via Telkomsel yang dibenamkan di Goto juga tentu mengalami penurunan. Dan inilah kemudian menyebabkan terjadinya apa yang disebut dengan unrealized loss misalnya ya untuk sahamnya Telkom yang dibenamkan di Goto ini. Jadi sepanjang belum terjadi eksekusi terhadap saham ini memang posisinya adalah sebagai unrealized loss ya. Tentu ini adalah sebagai suatu pendekatan accounting bagaimana mencatat investasi saham dari grup Telkom ini di bisnisnya Goto ini. Oke, Pak Toto tadi menyampaikan bisnis Telkom secara fundamental masih solid dan juga terkait dengan unrealized loss ini melihat bagaimana terseretnya saham Telkom ini terhadap bagaimana dampak dari penurunan dari Goto sendiri ini belum dieksekusi. Apakah Pak ini sebetulnya masih perlu diwaspadai atau seperti apa Pak? Ya, saya kira ke depan memang investasi ya pada bidang-bidang sektor teknologi memang secara benchmark global saja memang rekanannya memang cukup tajam ya. Jadi dalam konteks semacam ini memang investasi-investasi oleh BNN pada sektor ini tentu memerlukan perhatian yang lebih komprehensif. Bahwa intinya investasi yang dikerjakan itu harus betul-betul pada sektor yang dianggap aman ke depan, mampu memberikan imbah hasil juga yang cukup ya. Tapi tentu juga kita jangan lupa bahwa sektor terkait dengan pengembangan bisnis seperti Goto dan berbagai macam aplikasi yang lain juga ke depan kan tentu harus juga dikembangkan ya. Sehingga saya kira tidak lagi juga menjadi suatu model di mana kemudian yang mendapatkan manfaat ya dari pengembangan startup-startup Indonesia menjadi unicorn itu kemudian manfaatnya lebih banyak diambil oleh global investor misalnya ya. Tapi saya kira juga lokal-lokal investor termasuk BNN harus mulai mencoba investasi ke sektor ini. Tapi tentu perlu ada prinsip kehatian karena memang dalam konteks ini BNN investasi di sektor apapun diharapkan tidak mengalami kerugian. Karena ini dengan undang-undang yang ada memang ada pasal-pasal yang menyebabkan kalau misalnya investasi BNN pada suatu sektor menyebabkan kerugian, apakah ini dampaknya bisa kita anggap sebagai kerugian negara atau bukan kerugian negara misalnya. Jadi ada prinsip-prinsip yang kita sebut dengan istilahnya adalah business judgment rule yang harus diikuti. Sehingga kemudian investasi BNN pada bidang apapun itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Oke, menyesuaikan dengan prinsip-prinsip tadi yang sudah Bapak sampaikan dan juga harus di sektor yang aman melihat bagaimana pertimbangan terkait dengan imbal hasil dan juga dalam jangka panjang ini tidak merugikan. Pak, kalau kita melihat sebetulnya berkaca dari beberapa hari terakhir memang saham Gotoh ini menyeret atau membuat saham Telkom ini terkoreksi. Dan bahkan kalau saham Gotoh kami perhatikan ini anjloknya sudah lebih dari 60%. Apakah dengan penurunan saham Gotoh ini langsung serta merta Pak ini menggambarkan kondisi perusahaan dan juga nanti bagaimana dampaknya terhadap Telkom itu sendiri? Ya, kalau kita perhatikan ya, memang bisnis di model perusahaan seperti Gotoh ini kan adalah bisnis di mana kemudian ekspektasi terhadap perputaran ya, tingkat transaksi itu menjadi suatu hal yang penting sekali ya. Cuman juga memang harus diperhatikan bahwa kalau kita lihat ke dalam, ke dalam cost structures dari perusahaan misalnya ya, kita lihat memang secara fundamental angka-angka dalam cost structures itu masih sedemikian kuat. di sisi terkait dengan soal aspek sales, marketing, dan biaya untuk customer ya. Sehingga kalau kita lihat angka bottom line-nya, angka bawahnya otomatis kemudian beban ini menjadi berat sehingga angka bawahnya menjadi merah atau masih mengalami kerugian ya. Bahkan sejak berdirinya saya kira sampai sekarang pun Gotoh belum pernah mendapatkan nilai biru atas angka bottom line ya. Tapi saya kira dalam konteks di industri, memang tipikal industri di sektor teknologi seperti ini memang kelihatannya rata-rata seperti itu ya. Dialami juga oleh beberapa perusahaan raksasa teknologi lainnya seperti kelompok C misalnya yang membawahi Shopee ya. Jadi saya kira prinsipnya investasi ke dalam sektor teknologi memang menjadi investasi yang sifatnya jangka panjang. Jadi kita tidak bisa melihat ini sebagai investasi yang sifatnya jangka pendek. Sehingga apa yang dialami oleh Telkom dengan investment di Gotoh ini, saya kira mestinya mesti kelihatan nanti in terms of long term. Apa horizonnya itu apakah bisa menghasilkan hasil yang lebih positif atau tidak begitu ya. Nah itu saya kira prinsip ya investasi di sektor teknologi memang menjadi time horizonnya menjadi agak panjang. Tidak bisa dalam waktu pendek. Jadi saya kira hal-hal ini memang terjadi ya di banyak juga saham-saham di sektor teknologi. Oke, Pak terakhir saya ingin minta tanggapannya karena dengan terseretnya saham Gotoh dan juga saham dari Telkom ini, DPR ini mendesak OJK untuk melihat bagaimana kerugian investasi Telkom di Gotoh. Tanggapan Bapak bagaimana? Ya saya kira mudahnya dilakukan saja investigasi yang cukup transparan. Bagaimana proses investasi di Gotoh itu dilakukan oleh pihak Telkomsel ya. Jadi menurut saya sepanjang prinsip bisnis judgment rule sudah dilaksanakan, prinsipnya ada tiga hal penting menurut saya. Satu, perusahaan sudah melakukan proses due diligence yang cukup komprehensif. Kedua, tidak ada apa yang disebut dengan conflict of interest atau benturan kepentingan. Dan tiga, juga perusahaan BMI tadi sudah melakukan upaya-upaya optimal ya untuk meminimai kerugian atau risiko tadi. Maka mestinya investasi yang sudah dijalankan dengan konteks bisnis judgment rule ini bisa tanda petik sesuai dengan prinsip atau kaedah yang dijalankan. Jadi meskipun misalnya terjadi kerugian, kerugian itu tapi memang karena hal-hal yang sifatnya uncontrollable misalnya, bisnis judgment rule sudah dijalankan, mestinya itu bisa menjadi kita anggap risiko bisnis ya. Kalau prinsip tiga tadi ada yang bilang, itu bisa menjadi... Baik, ada prinsip-prinsip yang harus ditaati ya Pak. Dan sebetulnya nanti kita akan juga memantau bagaimana apakah benar DPR RI akan berdesak OJK untuk melakukan pemantauan tersendiri bagi Telkom karena sudah berinvestasi pada sektor teknologi. Dan kita akan pantau terus Pak. Terima kasih Bapak Toto Pranoto, selaku pengamat BUMN, sudah bergabung bersama kami dalam program Zona Bisnis BN Channel.